Halo semuanya sobat, kembali lagi bersama gue disini Habib barelangga di channel Langganoot Kali ini gue bakal bermain game COC lagi Di panggung pertama lagi Let's go Akhirnya my account come back Setelah rehabilitas yang cukup panjang Karena ya begitu lah ya Banyak sekali story-story Gue pengen beli ini nih Yang apa 16 kali nih Ya 4.000 ya coy 5 hari ya Gak lama juga nih Cuma iya ntar ratusin nih Beli gak ya? Ntar ya ntar ya Ntar kita beli Gak berat nih Melahkan uang Bapak 4 ribu untuk game gitu loh Belum terbuka saya Untuk Gimana Belum bisa menghasilkan ya Oke Kali ini gue bakal nyerang Dan Kali ini gue bakal nyerang Dengan cara yang berbeda Kemarin ada yang nanya Bagaimana kalau kita nyerang Tanpa adanya Archer Queen Dan kawan-kawan Ini duit tuh banyak lagi Aduh Oke Lalu ya Karena kita mau praktek Archer Queen Dan para leader-leader Dari Grandfather Sama Barbarian King Bapak Barbarian King Jadi Kita tidak akan menggunakan mereka Untuk kali ini Dan cara untuk melawannya Kita pake yang istrinya Karena kita gak pake mereka bertiga Berarti kita pake cari lawan Yang Gak terlalu high Tapi duitnya gak terlalu merugi Jadi ini Antara ilmu ekonomi Bagi kalian yang gak kuliah ekonomi Harus kuliah disini ya Nah Kayak gini nih Ya Lawan-lawan yang kayak gini Tapi usahain Yang minimal tuh Gak ngerugiin lu Misalkan 200 ribu 300 ribu Nah Kayak gini nih Nah Ini lah yang Sema short Sema short Kayak begini nih Ya Jadi kita langsung keluarin aja Di Ini pake latar Keren banget lagi Disini ya Wallbacker kita Nice Lalu kita keluarin Backupan kita Dia nih Plus kita taruh dia Supaya ngebackup aja Wizard Dan Ya Kita keluarin di luar aja Kalau untuk bowler Gak tau ini bener atau gak ya Tester buat pada Oke Kita kasih Ya Gue mau ngeluarin Sekala marah Maksudnya gitu loh Tapi yaudah lah ya Pokoknya Kalau nyerang yang THT kayak begini Diusahin tuh Ya Jangan nyampe Apa ya Lu rugi Tapi jangan sampe Lu juga napsu gitu Lu kan Lu lagi upgrade Misalkan nih Upgrade Apa Barbarian King Atau Archer Queen Nah whatever Is dead lah ya Nah kunci jangan sampe lu Ini Napsu gitu loh Lu harus sadar diri Lu pengen nyari-nyari duit yang tinggi Tapi Lu gak pake yang ketiga Dari mereka gitu loh Ya jangan keberlu Gitu Jadi harus Usahain tuh cari yang TH nya Gak terlalu tinggi Tapi duitnya juga Gak ngerukin lu gitu loh Ya gitu Kita lindungin deh Banyak banget toh lah Nice Tabar Kita jangan keluarin dulu Supaya marahnya Baru kita keluarin Buat ngejebol Dari dinding yang sebelah sana Itu bahaya pak Si apa tuh Ya itulah namanya Inverno ya Inverno Tower Berbahaya cuy Lumayan Berbahaya Sakit ya Itu abis kan Bolor gue sama dia Harusnya jangan dipake dulu Tadi spela marah Tapi gapapa Masih ada Aura-aura kemenangan disini Tapi bahaya sebenernya nih Sumpah bahaya banget Please 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 Bowler masuk dulu Yang gak sih maksudnya Ini si Valkyrie Nice Let's go Seperti itu ya Jadi jangan sampe merugikan kalian Minimal tuh Angkanya 300 atau 200 lebih Karena kan Ya kali lu udah bikin pasukan lu Tapi lu ngerugi Aduh Ya mau ekonomi anda Perlu diajarkan kembali Kalau begitu ya Dan kali ini gue bakal pake serangan normal ya Serangan normal yaudah Normal ya kan Lu mau pake tehat tinggi juga Oke-oke aja Nah kayak gini juga gak apa-apa nih Pake cara yang tadi tuh Kalo lu mau pake tuh Tapi kan tadi udah gue praktekin ya kan Pokoknya lu jangan sampe cari TH yang terlalu tinggi dari lu Dan usahakan jangan ngerugi juga nih Kalo ini kan gak ngerugi ya Elixnya 4 ribu mungkin duitnya Kalo lu butuh duit Berarti cari duit gitu loh Ya Begitu ya Tips on tracks Yang gak jelas juga ya Karena berhubung pake ini Apa Instinct dan pengalaman saja Saat ngabir ketiganya Tuh ya Kalo normal Ya udah pasti Lu harus cari di atas dari duit lu Ya Karena lu pake normal cuy Nah nih kayak gini nih Nih 400-400 nih Lu pake cara yang tadi nih Agak bahaya sebenernya tuh TH dia nih Kalo yang tadi kan agak sedikit ngelebar ya Kayak begitu lah ngelebar ya Kalo ini emang gue offerin juga Kalah Tapi belum tentu nih kalo gue cuma pake setengah nih Kalo gak pake ketiganya tuh Barbarian King sama Archer Queen Serangannya sebenernya sama aja Kalo gue lewat dari atas juga Coba deh Kita keluarin sini berapa aja Oke Ya gitu lah ya tipsnya ya Pokoknya Harus nyerang yang dibawa TH lu pertama Kedua ya Itu Apa ya Jangan kayak base kita Gitu lu minimal base lu Kalo gini tuh bisa rata gitu Loh ya aman Ini kalo gue upgrade udah bisa nih Si Grandfather Tapi gue pengen upgrade Thunder Elixir Udah bisa ini juga Masih tehat saat Masih level 1 Tips dong ya Berapa kalian yang udah sepuh-sepuh Gue upgrade apa dulu ya Ini kan pertahanan udara Gue lagi fokusin Pertahanan udara dulu nih Niatin nih Sampai 3 lah ya Ini kita comotnya lah Bang BRI lah Ya Udah lah Tujuan anda kan kayak gitu Ini masalah yang buat gue upgrade nih Biar cepet cuy Ntar kalo pertahanan udara udah komplit Kan enak itu ngeliatnya Ini duit Elixir Bodi bagian kemana nih Sebako nih Kan pemilihan Kalo di COC Enggak ada pemilihan Gak usah pake smartphone lah Oke gue upgrade game partner aja kali ya Masih lama cuy Kalo gak salah gue masih ada Nah gak ada cuy Oke Angkurutin dulu sebentar Daripada kita diserang 2 juta Oke kayak gitu aja mungkin Untuk Ellie ini Ya kalo kalian bisa tiru Kayak gitu lah ya Next Gue bakal pake Archer Queen Walking lagi Apa Archer Queen Walking lagi? Sebutling Dengan caranya gue ya Karena disini Lihat cuma pamer dikitain Dari tadi nih Ngancurin riwayat A Yang ini nih Lihat tuh 3 Itu kesalahan tadi ya Karena kira internet itu Hai Jangan lupa like subscribe Seperti biasa Sampai jumpa di next video Salam members Bye 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 Terima kasih.